Sabtu 7 Oktober 2023 pagi, bertepatan dengan peringatan ke-50 tahun Perang Israel melawan Arab, Harukah Mukawamah Al-Islamiyah atau Gerakan Perlawanan Islam atau Hamas, meluncurkan serangan dadakan dan masif ke wilayah selatan Israel. Dalam serangannya itu, Hamas tak hanya berhasil meluncurkan 3 ribuan rudal dalam waktu 20 menit, tetapi juga mampu menyusup ke wilayah musuh yang dijaga ketat. Pada hari ketiga, tak kurang dari 700 tentara dan warga sipil Israel tewas, sementara 100 warga Israel lainnya ditawan oleh Hamas. Israel langsung mengumumkan keadaan perang di negaranya dan melancarkan serangan balasan yang masif pula terhadap Hamas di jalur Gaza. Sudah berbulan-bulan, pertempuran antara Israel dan Hamas makin sengit di jalur Gaza. Namun hingga saat ini, Israel belum mampu memukul kelompok pejuang Palestina yang terbentuk tahun 1988 itu. Para ahli perang pun menilai bahwa kekuatan militer Hamas masih sangat tangguh. Lantas, bagaimana kelompok Hamas membangun kekuatan militernya dalam perang melawan Israel? Bersama saya, Andinda Septiah, inilah Brigade Episode Kekuatan Militer Hamas. Sejumlah wilayah penting di Gaza, kini hancur lebur oleh serangan-serangan militer Israel. Kendati pasukan Israel terus membombardir jalur Gaza dengan tujuan memusnahkan Hamas. Tapi siapa sangka jika ternyata militer Israel menghadapi lawan yang cukup kuat. Pasalnya nih, kelompok Hamas telah dilatih keras selama bertahun-tahun oleh militer Iran dan kelompok-kelompok Arab sekutunya. Terbentuknya kekuatan Hamas yang kuat dan tangguh, ternyata tak terlepas dari peran Iran. Tak hanya mempersenjatai dan melatih para pejuang Palestina itu dengan pengetahuan militer yang tak main-main, Iran juga mendanai kelompok ini. Pemimpin Hamas, Ismail Haniyeh dalam mewawancaranya dengan Al-Jazeera, mengatakan bahwa Hamas menerima bantuan militer sebesar 70 juta dolar dari Iran. Hamas juga memperkuat persenjataannya dengan merakit roketnya sendiri. Sementara menurut laporan Departemen Luar Negeri AS pada 2020, Iran memberikan sekitar 100 juta dolar per tahun kepada kelompok-kelompok Palestina, termasuk Hamas, Jihad Islam, dan Front Populer untuk Komando Umum Pembebasan Palestina. Bahkan sumber keamanan Israel mengatakan, Iran juga meningkatkan pendanaan untuk sayap militer Hamas dari 100 juta dolar menjadi sekitar 350 juta dolar. Tak hanya handal dalam strategi, Hamas juga piawai mengembangkan senjata. Hamas telah mengembangkan kemampuan militernya sendiri selama 9 tahun terakhir. Hamas juga mampu meningkatkan kemampuan roketnya dengan sangat baik. Saat perang digasa tahun 2008, roket Hamas hanya memiliki jangkauan maksimum 40 km. Lalu pada konflik tahun 2021, kemampuan roket Hamas pun meningkat dan jarak luncurnya dapat mencapai sejauh 230 km. Saat ini, kelompok yang penuh rahasia dan memiliki jaringan yang luas, tak dapat disamakan dengan kelompok kecil Palestina yang memprotes pendudukan Israel pada 36 tahun yang lalu. Seorang narasumber yang dekat dengan Hamas di jalur Gaza juga mengungkapkan bahwa Hamas memiliki akademi militer. Akademi militer ini disebut melatih berbagai keahlian seperti keamanan cyber dan memiliki unit komando angkatan laut di antara sayap militernya yang berkekuatan 40 ribu tentara. Brigade Al-Khossam masih menjadi sayap militer Hamas yang dikenal sangat tangguh. Bahkan kelompok inilah yang dinilai membuat Hamas masih kuat di tengah panasnya perang dengan Israel di Gaza. Hingga saat ini, Brigade Al-Khossam tidak pernah secara terbuka mengungkap informasi terkait struktur organisasi maupun jumlah pasukannya. Kendati begitu, bocoran intelijen yang berasal dari sumber-sumber Israel, AS, Arab, dan Rusia memperkirakan kekuatan Brigade Al-Khossam setidaknya antara 30 ribu hingga 45 ribu pejuang. Institute for the Study of War asal AS memiliki informasi lengkap tentang perkiraan jumlah batalion pejuang Hamas yakni sebagai berikut. Lalu, dari jumlah yang tersisa, hanya 4 atau 5 batalion yang telah terdegradasi. Artinya, meski kekuatan batalion itu telah berkurang, namun mereka masih dapat terus berjuang. Nah, bicara soal terowongan Hamas, infrastruktur inilah yang paling mengejutkan dan mungkin bikin gergetan para tentara Israel. Bukan hanya 1 atau 2 terowongan, Hamas telah membangun ratusan terowongan di bawah Gaza. Sumber keamanan regional menyebut, sejak tahun 2000-an, Hamas telah membangun terowongan bawah tanah di jalur Gaza untuk membantu para pejuang Palestina melarikan diri. Bahkan, terowongan itu juga berguna menjadi pabrik senjata, serta mampu mendatangkan senjata dari luar negeri loh. Selain terowongan, ketangguhan tentara Hamas juga diperkuat dengan persenjataan yang tak bisa dianggap receh. Para pejabat Hamas mengatakan, mereka sudah memiliki sejumlah bom, mortir, roket, rudal anti-tank, hingga rudal anti-pesawat. Selama bertahun-tahun, tak heran jika kemampuan militer Hamas terus meningkat pesat. Ketangguhan militer Hamas kini pun tak lagi bisa dianggap remeh. Bahkan setelah perang Gaza pada tahun 2021, Hamas dan sekutunya jihad Islam Palestina berhasil mempertahankan 40 persen persediaan rudal yang menjadi target utama Israel. Menurut Institut Yahudi untuk Keamanan Nasional Amerika yang berbasis di AS, Hamas menyimpan setidaknya sekitar 11.750 rudal setelah konflik dengan Israel tersebut. Serangan Hamas ke Israel pada 7 Oktober 2023 lalu diakui Israel sebagai pukulan yang telak. Bahkan, ahli perang menilai Hamas menggunakan taktik yang cerdik dan tercanggih saat melancarkan serangan itu. Taktik yang digunakan Hamas yakni dengan mengerahkan serangan dari darat, laut, udara yang disebut-sebut sebagai operasi multi-domain. Awalnya, Hamas melakukan serangan terhadap pos-pos pengamatan Israel dengan drone sebelum serangan roket besar-besaran diluncurkan dan kemudian menghancurkan Iron Dome Israel. Inilah yang disebut sebagai operasi pembentukan untuk masuk ke tahap penyerangan berikutnya. Akan tetapi, ternyata tak hanya itu saja loh taktiknya. Strategi JITU lainnya yang digunakan Hamas juga ternyata mampu membuat pasukan Israel kualahan. Berikut taktik-taktik cerdik Hamas yang diungkap para ahli perang. Sahabat Kompas.com Ternyata cara Hamas membangun kekuatan militer dan taktik yang cerdik tidak bisa diremehkan ya. Jadi, apakah militer Israel sudah cukup kuat untuk melemahkan Hamas? Tentu jawabannya adalah tidak. Melansir Al-Jazira, para pakar sepakat bahwa sejauh ini Hamas memang lebih banyak mengalami keberhasilan daripada kegagalan. Di sisi lain, Israel juga terus menyampaikan berbagai klaim soal jumlah pasukan Hamas yang berhasil dilumpuhkan oleh tentaranya. Namun, para ahli meyakini, klaim yang menyebut bahwa Israel telah membunuh 10 ribu pejuang Hamas hampir bisa dipastikan hanya dibesar-besarkan. Selain itu, Brigade Al-Qosam merupakan sayap militer Hamas yang memperkuat kelompok ini. Ahli menegaskan bahwa hingga saat ini, sebagian besar batalionnya tetap menjadi unit tempur yang tangguh. Hamas dan Israel Hingga saat ini masih berseteru di jalur Gaza, bahkan hingga tepi barat dengan sejumlah kelompok pejuang Palestina lainnya. Adu kekuatan militer dan kecerdikan perang antara Hamas dan Israel juga masih sangat sengit. Lantas, apakah perang ini berakhir? Kalau menurut sahabat kompas.com gimana nih? Coba komen di bawah ya! Nah, itu tadi gambaran bagaimana Hamas membangun kekuatan militernya yang kuat. Kalau ada saran tema atau koreksi, sahabat kompas.com bisa langsung tinggalkan di kolom komentar ya. Saya Adinda Septia pamit, sampai jumpa di Brigade episode selanjutnya hanya di youtube kompas.com, cernih melihat dunia. Terima kasih telah menonton!